Kembali lagi di Buletin Anews Malam, pemirsa keamanan, perdamaian, dan persatuan bangsa tak lepas dari peran TNI dan Polri. Sinergitas TNI dan Polri bagaikan tiang penyangga keutuhan dan keamanan NKRI. Berikut kami hadirkan cuplikan dialog spesial bersama Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin. Menurut Bapak, posisi TNI dan Polri sendiri ini untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia? Ya, sampai kapanpun TNI dan Polri adalah tiang negara. Jadi itu bukan hanya sebuah kata-kata atau hanya sebuah kalimat. Karena hakikatnya berdirinya suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia, tidak luput dan tidak lepas dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia itu sendiri. Dan TNI maupun Polri berdiri adalah menjadi tentara pejuan dan polisi pejuan. Ikut berjuang memperbutkan kemerdekaan ini dengan pertumpahan darah, dengan perjuangan, dengan keringat. Jangan sampai generasi penerus TNI, generasi penerus Polri tidak mewaspadai ini. Harus mewaspadai, mewanti-wanti. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh, apalagi dengan gerakan-gerakan yang tidak menginginkan bangsa ini lebih besar. Lebih maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.